Halo semua kembali ke channel kita konserto ya hari ini kita akan melakukan satu pemasangan instalasi terhadap car audio di mobil Mitsubishi Pajiru owner dari mobil itu bernama Ferry ya Hai apa-apa saja yang akan kita pasang nih yang ada di pencet ini ini semua yang akan kita pasang nah ini gaya baru kita kita apanya ya bikin konten bikin konten gaya baru kita ingin menunjukkan terlebih dahulu barang-barang apa saja yang akan kita pakai mulai dari mana ini mulai dari mana yuk Oke speaker untuk full range nya kita akan memakai Venture DD2SR Oke untuk mid-bass nya kita kita akan memakai audio circle seri W6C nih ganteng Hai Oke ini juga W6C nya dan kita akan menginstal ring aluminium untuk dudukan dari mid-bass nya Oke setelah itu kita akan memasang grillnya ya Hai nih nanti jadinya begini Oke rapi Hai Hai next kita akan memasang satu lagi power processor yaitu keluaran dari stek SDSP 10 nih barangnya Hai power monoblocknya kita akan memasang stek DST 850 D2 kecil-kecil sekali nih ukurannya sangat mini ya Hai nih nih Hai untuk subwoofer sekali lagi kita akan memasang nih Hai stek DS stek SS 10 subwoofer Italia ya cakep nih subwoofer ini berbahan paper ya semuanya paper Oke untuk kelistrikan kita memakai MH versi 2 Oke sudah tidak ada lagi kabel-kabel kabel kita memakai semuanya Dios de la Musica ya Oke tidak ada lagi Sekarang kita akan melakukan penginstalan di ada di mobil feri dan besok akan selesai tunggu ya prosesnya dan jadinya Oke Oke sekarang kita sudah berada di dalam mobilnya dan kita sudah selesai melakukan install terhadap kabel-kabelnya untuk kabel dari petri depan kita menggunakan nolawg ya nolawg dius DOS DELA MUSICA Lalu kabel speakernya kita juga memakai dius DELA MUSIKA ini kabel kita posisikan untuk semua speaker sebelah kiri lalu yang satunya sama, kita sudah selesai menginstal dan ini diletakkan di sebelah kanan untuk semuanya speaker yang sisi sebelah kanan dalam melakukan instalasi kabel setiap 20 cm kita melakukan bracket kabel ya, supaya kabel ini tidak bergerak jadi kabel ini sudah tidak mungkin bergerak ya dan aman, semuanya aman oke sudah selesai, next ke bagian mid bus peredaman juga kita sudah pasang di dalam di tengah, sudah pasang dan sudah kuat, kita pastikan semuanya sudah tidak ada lubang yang dari dalam ya kita juga menambahkan yang seperti tadi itu kita menambahkan ring aluminium untuk dudukan mid bus kita nah, tapi tidak ada tidak ada celah yang masuk dan sangat kokoh, sangat kuat kunci untuk kunci kita untuk membuat suara mid bus ini jadi bagus kita tambahkan grill kita tambahkan grill untuk dari speaker sebagai pengaman dan kita sudah pasang semua bagaimana sih cara kita menginstal kabel biasa kita sebut kabel strom ya kabel strom kan ini dari aki lalu bagaimana kita memasukkan ke dalam mobil kita sih tidak pernah menggunakan grommet orisinil mana ini grommet orisinilnya gak tau ya nah, ini adalah tempat yang kita sudah pastikan aman karena kita sudah melihatnya dari dalam di ruangan dalam itu tidak ada masalah apabila bodi yang sebelah sini saya lubangi jadi ini akan menjadi tempat jalannya kabel 0 AWG yang akan kita install oke ini kita sebut grommet sangat murah kita beli ini di toko listrik cuma seharga 10 ribu 1 biji jadi 2 biji ini cuma 20 ribu nah, ini kita bisa pakai nah, ini nanti dari dalam kita, setelah kita bor nanti kita lihat proses bornya ini kita pasang dari dalam lalu setelah kabel masuk kita akan mengunci dia nah tadang sudah ya nah, kenapa kita pakai ini karena kita tidak mau menggunakan grommet orisinil karena di grommet orisinil itu banyak kabel-kabel yang sangat berbahaya ya apabila kita memasukkan kabel apalagi ukuran besar itu ditakutkan kabel-kabel orisinil mobil itu bisa tergencet gitu jadi bisa kadang ada error malfunction dari mobil itu bisa saja terjadi gitu dan juga mungkin teman-teman juga bisa pernah punya pengalaman kalau kita memasukkan kabel itu lewat grommet orisinil biasanya kalau ada truck di depan atau base di depan itu tiba-tiba bau itu bisa masuk ke dalam itu dicari bau ini dari mana bau itu biasanya dari grommet karena grommet orisinil itu kita tembus dengan kabel yang lebih besar sehingga dia mempunyai celah ada bau-bau dari luar itu bisa masuk ke dalam mobil melalui celah-celah grommet itu tapi kalau kita pakai ini aman karena udah seal ya kita nyebutnya seal oke simple tapi fungsinya sangat crucial ya kita kan gak maulah kita nyetir lalu di dalam kok bau gak enak gitu loh ya simple bisa dilakukan sendiri kalau bisa kalau gak bisa ya suruh tokonya lah oke selamat menikmati midbus sudah selesai kita install dan sudah terpasang semua rapi ya sudah selesai semua ini kita sebut casing atau frame ya oke sip audio circle pro w6c sip oke setelah kita melakukan instalasi kabel dan kita sudah mengembalikan semua kursi semula dan sekarang kita memulai untuk instalasi box ya untuk Pak Jiro teman-teman jangan lupakan ini ada tempat bukaan ban ya ini gak boleh ditutup nanti ban nya gak bisa gak bisa keluar nih nah kita sudah selesai membuat ukuran box yang sangat kecil ini untuk subwoofer stack SS10 sangat kecil karena box nya cuma 14 liter oke nanti barang-barang yang lain kita akan letakkan disini ya habis ini tunggu oke sekarang sudah hari ketiga ya artinya mobil ini harus sudah selesai dan kita kembalikan ke yang punya nah ini hasilnya nih kita ke kita kalau bikin sukanya gini simple minimalis ayo kita lihat ini hasil instalasi kita nah ini kita pakai stack SDSP10 ya power processor 8 channel processornya 10 channel nah jadi kita pakai ini untuk twitter mid-trend mid-bus dan speaker coaxial di belakang oke nah ini monoblocknya stack DST 1000 D2 1000 watt bagus untuk kelistrikanya kita tetap memakai cooper dan fuse dari MH versi 2 ini VSS nya juga kita tidak lupa Harrison lab yang 100A oke sehingga kelistrikan mobil ini sudah dipastikan adalah 14,8V yuk ini nah ini dia ini yang akan hitch menurut saya akan hitch ini subwoofer stack SS10 mid-in italy blocknya cuma kecil ya kecil sekali ini 14 liter ini cuma segini aja blocknya kecil kecil nah 14 14 liter bagus oke semua saya sudah cek instalasinya sudah oke semua sip sip oke sekarang kita tinggal masuk ke dalam ya oke instalasi mid-burst juga kita sudah selesai ini ini hasilnya oke kita sudah pastikan semua sudah oke ini adalah audio circle pro line W6C nah untuk anak racing ini boost meter nya kita bikinin disini nih ini boost meter nah oke sekarang kita ke dalam oke sekarang kita sudah berada di mobilnya ya ini speaker full range yang kita pasangin adalah venture DD2 SR SR nah ini kita sudah bikin dia rapi ini jahitannya rapi ya udah semua bagus oke sip nih 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 nah ini dia kelihatan ini adalah apa voltmeter 14,7 karena kita menggunakan Harrison Lab dia jadi bisa 14,7 ya dan ini adalah director kita menyebutnya remote remote stack dari SDSP10 oke kita letakkan disini sip oke oke sekarang kita tinggal cek sound untuk teman-teman yang mau mendengarkan suaranya nanti bisa di akhir video ini ya nah sekarang kita sudah cek semuanya dan saya puas-puas banget hasilnya ke buat Ferry yang owner mobil ini ya thank you Ferry sudah percaya sama kita concerto audio circle dan stack oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati